Selamat datang di channel Pasca Sarjana Universitas Jember. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa. Ibu-ibu cantik, serikan disikiran dicantik, tapi kan bukan bapak-bapak cantik. Selamat datang, ibu-ibu. Selamat datang, senang sekali bertemu di jam hari ini, Prof. Khususnya di acara podcast Pasca Sarjana Universitas Jember. Cantik sekali. Ya, Prof. terima kasih. Kami sudah diajak ngobrol di sini untuk bisa jumpa dengan perdana podcast Pasca Sarjana. Baik, belum butuh. Biar yang menonton channel ini nantinya. Nah, siapa sih serikan disikiran dicantik yang di depan saya ini? Tolong dulu yang pertama. Ibu Bandun lengkapnya apa namanya? Memperkenalkan diri. Ya, tentunya sebenarnya sudah tahu dong siapa Bandun Khusus Mawar Rani. Dosen dari Fakultas Kedokteran Gigi. Dan di mana kami di sini ditugaskan sebagai tim Bukus Penjamaian Mutu Pasca Sarjana. Terima kasih, Prof. Berikutnya silakan, Ibu Loh Putu. Ya, terima kasih, Prof. Nama saya Loh Putu Sujati. Ya, jadi sehari-hari saya KPS di Magister Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian. Dan dari nama saya aja, Loh itu anak perempuan. Jadi sudah ada perempuannya. Oh, jadi Loh suci? Loh itu anak perempuan. Putu anak pertama. Sujati, karena saya lahir di bulan Ramadan. Oh, jadi suci ya. Sujati. Luar biasa. Ini juga kayaknya Bandun Khusus Mawar Rani ini mengandung makna yang ini juga ya? Kalau Bandun itu apa? Konon catah Bapak saya, Prof. Bandun itu artinya anak perempuan yang cantik. Wah, luar biasa. Cocok sekali. Cantik, terus apa lagi? Ya, Khusus Mawar itu bunga, Wardani itu apa ya? Yang pasti cantik deh. Luar biasa. Nah, yang ini tema kita adalah seperti yang ada di elipsi ini. Momentum peringatan hari Ibu. 22 Desember Tahun 2021 Dan peran Ibu dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa di era digital. Nah, jadi kita bicaranya nanti Bagaimana peran Ibu ini? Ya, di era digital. Ya, jadi peringatan hari Ibu yang dielesaikan setiap tanggal 22 Desember, ya, setiap tahunnya, itu merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenal, ya, dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Nah, jadi peringatan hari Ibu nasional ini, ya, hadir berdasarkan keputusan Presiden Soekarno waktu itu melalui titrik Presiden nomor 316 tahun 1959. Jadi, ada dasar hukumnya peringatan tanggal 22 Desember tiap tahun itu. Nah, jadi hari Ibu ini memang identik dengan tonggak gerakan perempuan Indonesia, ya. Untuk apa? Berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa. Nah, kali ini bagaimana pandangan ibu-ibu, ya. Peran ibu, ya, memang ibu-ibu ini yang ada di hadapan saya ini sebagai dosen. Tetapi tetapkan naluri itu sebagai seorang ibu. Ya, bagaimana pendekatan seorang ibu itu kepada anak didiknya, peserta didiknya. Nah, ya, saya perusahkan barangkali ini kita bisa mendengarkan, apa namanya itu ya, curahan hati dari seorang ibu Banun. Mau nggak ibu Banun? Ini curahan hati, curcol. Curcol. Pertama, Prof, dengan adanya hari Ibu ini, kami ibu-ibu itu merasa tersanjung. Begitu besar penghargaan apa yang diberikan kepada seorang ibu terhadap perjuangannya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pada putera-putrinya. Dimana kita ketahui bahwa perjuangan seorang ibu itu berawal dari mulai saat mengandung sang putera. Dan itulah mulai awal perjuangan. Dan mendidik pun juga mulai dari kandungan. Itu sudah awal dari proses pendidikan. Generasi muda yang tangguh akan juga dibentuk oleh faktor kesehatan ibu mulai dari masa kehamilan. Maka dari itu tentunya itu bukan hal yang main-main. Dan itulah proses yang harus dilalui untuk mewujudkan generasi tangguh tersebut. Iya, tadi ibu ngomong mengenai kesehatan ya. Saya sadar jadinya. Karena ibu orang kesehatan. Dokter. Ya. Mokoh, di apa kesehatan-kesehatan selanjutnya? Bukan. Baik, dan dengan adanya tahap-tahap awal kehidupan hingga anak mampu dilepas di dunia nyata, di dunia yang penuh dengan apa perjuangan ini. Maka tahapan itu tentunya peran ibu harus selalu mendampingi. Mendampingi putera-puteri kemudian hal itu dalam lingkup keluarga, Prof. Dan jika hal ini dalam lingkup yang lebih luas, di mana kami di sini juga berperan sebagai pendidik, tentunya hal tersebut juga tugas kita bersama untuk mendampingi anak-anak didik kita, hingga mereka selama proses di awal pembelajarannya, kemudian bagaimana mencetak kompetensinya mereka lulus, bahkan pendampingan itu juga tidak berlulus di situ, tapi bisa berlanjut hingga mereka sukses nanti berkarir di masyarakat. Takap sekali, sesuai dengan tadi arti dari nama Bandung. Bandung, ya. Nah, jadi itulah pendekatan-pendekatan yang dilakukan seorang ibu, walaupun juga tetap berkarir sebagai dosen. Tapi naluri ibu itu kan seorang ibu, itu tidak bisa tergantikan yang namanya ibu. Ibu lalu digantikan namanya bapak, kan cinta ya. Bisa. Nah, tidak bisa. Ibu tetap ibu. Nah, lalu yang berikutnya, ini buluh putuh, ini juga dosen. Dosen sama, ini dosen di mana buluh putuh? Ya, saya, humbi saya adalah di Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Nah, buluh putuh. Nah, ini kan kalau pertanyaan itu kan juga, kan ada kaitannya juga masalah lingkungan hidup. Ya. Nah, bagaimana nih, dalam mengisi kemerdekaan ini, buluh putuh, kan kita nih, artinya kita ada karena ada ibu kita. Ya, jadi apa yang sudah diperjuangkan oleh perempuan-perempuan terdahulu, itu, nah, kita tinggal bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Nah, apa yang sudah dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi, paling tidak ini terkait dengan misalnya kesadaran dalam, apa namanya, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, mau di dari mana? Itu dilakukan buluh putuh. Oke, Prof Arief, saya sepakat dengan Mbak Bandung ya, bahwa sebenarnya kita ini bersyukur hidup di era sekarang. Karena kalau dulu zaman orang tua saya, nenek, kakek, mungkin kehidupan orang tua kita berputar pada sumur dapur kasur. Alhamdulillah, saya, Bu Bandung, dan teman-teman dosen perempuan di sini diberi kesempatan untuk bisa di sekolah sampai doktoral. Kalau memungkinkan bisa menjadi profesor ya, Mbak Bandung ya. Nah, itu doa kita hari ini ya. Nah, jadi, itu, jadi menurut kami saat ini, apalagi dalam dunia pertanian. Ya, bonus demografi. Nah, bonus demografi. Jadi, saya ingat. Saya tulis ya. G, bonus demografi. Bonus demografi. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga, kalau saya merasa, saya Mbak Bandung merasa bahwa kami tidak ada masalah dengan kesetaraan gender. Ya, karena kami diberi kesempatan yang sama. Tapi, ternyata masyarakat di desa, terutama ibu-ibu pedesaan, itu masih mengalami diskriminasi gender dalam sisi upah, dalam sisi kesempatan untuk bisa ikut dalam kegiatan kelompok tani. Itu prof yang saya amati. Padahal, kegiatan-kegiatan bertanang, itu ujung tombaknya adalah perempuan. Ibu-ibu tani. Nah, itu salah satunya yang saya pelajari terkait di bidang pertanian. Nah, kita kembalikan kepada tema kita, bagaimana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di era digital ini. Nah, bagaimana kalau itu, kita sekarang kan menghadapi, bukan menghadapi lagi, kita berada di dalam ruang digital. Nah, apa yang harus dilakukan? Oke, buat perempuan-perempuan, era digital ini sangat menguntungkan. Karena kita tidak perlu kemana-mana, tapi bisa ada di mana-mana. Karena di era digital ini butuh ketelatenan. Beberapa pelitian saya dan mahasiswa terkait marketplace, bidang pertanian, ini hampir sebagian bisa dijalankan oleh perempuan. Jadi, sangat menguntungkan di dunia digital. Tapi, kembali lagi pada dunia pendidikan, prof, karena saya dan Budbangunan adalah seorang dosen, seorang pendidik. Rasa percaya diri anak-anak perempuan, prof. Di Universitas Jember ini masih rendah. Jadi, mereka diminta untuk ngobrol, diminta untuk ngomong. Ini harus diminta dulu. Nah, jadi rasa percaya diri kalau dari sisi pendidikan. Ini yang saya temui di Masjid Ustaz Kaya, di pertanian. Jadi, itu kira-kira, prof. Nah, itu tadi kurangnya rasa percaya diri ya. Nah, bagaimana nih menurut Bu Banun ini supaya tadi yang tidak percaya diri minta dipercaya diri. Ya, ini kita yang ada di sini, ibu-ibu ini pada percaya diri semua nih. Jangan-jangan kepedean nih ya. Iya. Begini, Prof. Tidak bisa dipungkirin bahwa dengan adanya perubahan kondisi secara global ini, dari yang dulunya itu adalah di era klasikal, kita sekarang menuju ke era digital. Itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi yang mendunia, mau tidak mau kita harus belajar literasi digital itu. Nah, sedangkan kondisi yang memang berubah secara tiba-tiba ini, tidak bisa pula dipungkiri banyak yang tidak siap. Banyak yang mengalami shock sehingga merasa tertinggal. Nah, dari itulah tugas kita sebagai seorang pendidik, untuk mengajak anak-anak dididik kita belajar tentang digitalisasi itu semua. Nah, semuanya semua bisa digantikan. Apalagi nanti pada masa depan, kalau sudah diganti dengan robok gitu, apa yang terjadi dengan kita. Dan itu tentunya kalau kita tidak siap, nah, itu tentunya kita akan semakin tertinggal jauh. Nah, untuk menghadapi kita semua ini, anak-anak dididik kita harus kita persiapkan. Benar sekali yang dikatakan oleh Bu Leputu tadi, bahwa tidak semuanya siap, mahasiswa kita menghadapi itu. Tapi dengan adanya proses boleh dibilang revolusioner ini, nah, kita harus mendampingi. Dan tidak dibungkinkan pula bahwa dosen itu juga punya yang tertinggal di era digital itu. Nah, kita juga untuk mengikuti langkah itu. Yang dulunya tidak suka bermedsos. Kita harus bermedsos. Ah, saya juga jadi rajin di bermedsos ini. Iya, betul kan? Aduh, saya mau buka hape ini, tidak mau bermedsos. Betul sekali kan, dengan begitu ternyata anak-anak zaman sekarang ini lebih suka berkomunikasi melalui medsos tersebut, nah, itulah kita harus masuk juga ke dunia mereka. Kalau tidak, apa yang kita sampaikan tidak akan bisa mereka terima dengan baik. Jadi, kita dianggap puno terus, gitu kan? Kita harus ikut zaman. Jadul gitu ya. Jadul banget. Padahal kita ini tidak jadul. Mereka saja melihat kita jadul, ya. Iya. Kita tidak jadul. Maka, gitu, bro. Maka, jangan sampai kita sebagai dosen yang jadul. Kan harus dosen untuk milenial gitu, kan? Melenial. Betul. Jadi, milenial itu dia hanya yang muda. Yang cuma pun milenial. Tapi, kata yang muda ini kok ngaku-ngaku milenial. Maka, itu jadul. Milenial semangatnya, bro. Iya. Benar sekali. Nah, sekarang tadi disebutkan oleh Bulu, itu ada bonus demografi. Nah, lalu bagaimana nih, mengapa sih kita dapat bonus demografi? Bagaimana, Bulu? Dengan era digital ini. Nah, bonus demografi ini tadi khususnya di bidang lingkungan hidup itu bagaimana? Bonus demografi, Prof, tidak semua negara diberi anugerah bonus demografi. Seharusnya Indonesia dengan pandemi ini mengambil berkah. Jadi, kita tidak perlu bersedih terus. Jadi, literasi digital. Jadi, literasi digital. Karena apa? Bonus demografi itu ditandai dengan jumlah anak muda yang lebih banyak dibanding jumlah penduduk yang lainnya. Nah, ini akan menjadi penguatu kalau anak-anak muda ini literasi digitalnya ini rendah. Karena apa? Mereka akan sulit bersaing dengan generasi muda yang lain. Sehingga khusus kami di Agi Bisnis dan juga di Prodi Lingkungan, Pangol Asumber Daya Air dan Pertanian, ini kami mengajarkan selain dengan metode-metode analisis digital juga, metode-metode analisis juga bagaimana nanti mulai merancang ke masyarakat juga dikenalkan. Tentang aspek-aspek digital seperti sampah.id. Jadi, mengelola sampah ini bisa secara digital mengumpulkan lewat bank sampah, mengajari ibu-ibu rumah tangga untuk mengelola sampah rumah tangga. Itu salah satunya, Prof. Nah, jadi secara misalnya klasikal tadi yang dikatakan lebih bantuan, tidak perlu kita kan ke rumahnya masing-masing. Ya. Untuk melalui jum misalnya ya, sarana-sarana digital. Tapi memang cuma perlu, Prof. Cuma intensitasnya yang dikurangi. Kurangi. Ya, dikurangi. Karena pertemuan offline seperti ini kan juga perlu kan? Ya, perlu pertemuan offline. Ya, kalau nggak open begini kan... Kurang abdol ya, ngobrolnya. Tapi, satu hal, Kita, ini kan buka masker. Dan ini kan sudah full vaksin. Full vaksin. Dan kita sudah diantikan. Oke. Bukan, jadi ada dikaminan. Jadi, tapi jangan ragu ini bawa. Jadi, kita tetap prokes. Tapi sudah di, apa namanya, sudah di vaksin, lengkap, dan sudah diantikan. Jadi, makanya berani buka masker. Ya, aman. Apalagi kalau dari tenaga medis, ada boosternya itu ya. Tiga kali vaksin kan ya, Bu Banu? Nah, tadi yang dikatakan oleh Bu Loh tadi, Bagaimana juga misalnya penyadaran tentang bank sampah, dan sebagainya itu. Nah, dari segi kesehatan bagaimana nih, Bu Banu? Justru yang sekarang sedang melesat. Melesat itu kayak jet gitu ya? Betul, ya. Jet, roket. Jadi, itu tuh, diawali dari bidang kesehatan. Kita ketahui bahwa ada Haludoc. Apa itu? Haludoc. Jadi, di situ ada suatu aplikasi yang mana mendekatkan dokter ke pasien. Tanpa harus bertata muka secara langsung. Nah, itulah yang ternyata mendasari banyak-banyak kegiatan yang saat tadi seperti itu adalah marketplace begitu, yang tanpa kita berseduhan langsung dengan pihak, pihak apa namanya? Pasiennya. Pasiennya. Nah, itulah yang ternyata sekarang sedang berkembang pesat. Kemudian bisa ada aplikasi, apa namanya, contohnya tanam nesera, bahkan bisa mengirimkan obat ke pasien. Nah, itulah era digitalisasi di bidang kedokteran yang sangat luar biasa dan itu sangat membantu apalagi dalam kasus pandemi yang lalu. Begitu, Prof. Nah, begini, Bu Kanun. Saya tuh pernah mendapat informasi. Jadi, di Korea Selatan, diadakan seminar internasional. Jadi, Israel itu, apa namanya, merancang aplikasi yang tadi disebutkan itu. Ya, sehingga untuk menggantikan nantinya pasien itu nggak usah datang ke dokter. Tapi, saat itu, peserta-peserta itu khawatir. Nantinya, jangan-jangan ini dokter nggak dapat pasien nantinya. Saya akan datang langsung. Nah, apakah nanti di era digital seperti ini nanti akan bisa menggantikan? Ini bagaimana? Biar tidak terjadi mas komunikasi mas persepsi lah tentang pemajuan digital, tapi nanti menggantikan orang-orang itu. Oh, cukup pasien ini dipangani sekeluar robot misalnya. Nah, itu dilakukan. Itulah fungsi dari kita memberi pembelajaran literasi digital. Peran manusia tetap secara apa itu namanya, naluriah tidak akan bisa digantikan oleh robot. Meskipun itu ada aplikasi, itu tetap ada faktor manusianya di sana. Dari situlah yang kita, apa itu namanya, disrupsinya itu kan hanya faktor ketemunya. Sedangkan aspek analisisnya, itu tetap ada, apa namanya, sisi manusia di sana. Begitu, Pak Petit. Jangan khawatir, dokter pun tetap pasti ada pasiennya. Karena di Alodok, itu, mahu maaf ya, menyebutkan salah satu contoh aplikasi di sini. Karena tetap di sana yang menangani adalah dokter-dokter yang memang sudah terlatih untuk kasus-kasus tertentu. Kemudian tidak semua dokter pun yang sembarangan pada kasus-kasus spesifik. Tentunya kasus spesifik akan diberikan ke dokter yang juga spesifik. Kembali, kita peran seorang ibu, ya, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di era di kita. Nah, tadi kembali, bagaimana naluri ibu, bukan naluri bapak ini. Nah, naluri ibu dalam melakukan pendidikan-pendidikan di era di kita. Oke, ya, Prof. Sebagai seorang ibu, kita punya keluarga, punya anak, yang juga bersekolah secara digital. Nah, sehingga kita punya dua tantangan. Punya anak di rumah yang harus dipandu untuk belajar secara digital. Dan punya anak di kampus yang juga dipandu secara digital. Terang banyak lagi ya. Iya. Jadi, ini memang sebuah tantangan buat kita, karena mengajarkan adik-adik, mahasiswa, dan juga anak kita untuk berperilaku sopan. Jadi, etika itu yang perlu dikedepankan dalam literasi digital. Kadang saya sempat ngurin anak saya, kuliah sambil layeh-layeh, gitu, Prof. Bahasa Jemberan itu layeh-layeh. Sambil drosoran lunak, jangan seperti itu. Belajar supaya ilmu masuk ke otak itu harus duduk tegak. Kemudian, ketika di layar ini, sedapat mungkin menghadap... Seperti saya, ini, yang belum butuh, ya? Iya, kalau betul. Nah, saya itu juga ingatkan, adik-adik. Kalau tidak bisa open camera, nanti ketika dipanggil, menyahut, ya, Dik. Saya bilang seperti itu, Prof. Ibu, etika. Jangan sampai kita ngomong sendiri kayak orang apa di depan layar. Mahasiswanya ini kemana? Nah, etika, Prof. Jadi, yang kami mengajarkan, etika di rumah untuk anak saya sendiri dan juga untuk mahasiswa. Nah, karena khawatirnya kalau ibu-ibu ini kan karena sabar, ya, Bu Bandun, ya. Kita banyak maklumnya. Ya, wis, le, dok, nggak apa-apa. Seperti itu. Cuma dosen lainnya kan belum tentu bisa seperti ibu-ibu yang sabar ini, Prof. Ya. Memuji diri sendiri nggak apa-apa, ya, Prof. Saya berhadapan dengan orang-orang yang sabar. Tapi, ibu-ibu itu cerewet, belum? Lah. Cerewet itu. Oh, ibu itu cerewet, Prof. Apa itu? Menjelaskan secara detail, Prof. Kita tidak cerewet. Ya, Mbak Bandun, ya, over dosis. Kita menjelaskan, kemudian supaya mereka paham, ya. Tapi kan kita tidak memberikan, apa, kita tidak ngecing istilahnya, Prof. Ini bahasa jemberan lagi, Prof. Kita tidak ngecing nilai, tidak. Tapi tetap kita arahkan. Memang agak cerewet sih, mungkin, ya. Biar yang menonton acara ini, tahu ngecing itu apa? Ngecing itu, apa, ya, Mbak Bandun, ya, ngecing itu, ya. Bahasa jemberan itu, Mbak Bandun. Karena saya, walaupun nama saya Bali, Prof, tapi saya asli jember lahir di jember. Cuma pinjem nama Bali. Gitu, ya. Anda sempelnya, ya, sempel jember, gitu, ya. Ada, pandalungan, Prof, gitu. Ngecing itu, apa ya, mencap. Mencap, ya. Anak ini sudah tidak punya aturan, sehingga nilainya jelek. Tidak, Prof. Jadi tetap, kalau ibu-ibu ini dengan sabar diarahkan. Le, gitu, kalau saya panggil ke. Iya. Kalau bisa, ketika kuliah itu, ya, jadi sikapnya ketika nggak bisa on camp dipanggil itu, ya, nyaut, Pak O, le, gitu. Ketika kuliah, upayakan tidak lagi ke pasar, izin sama orang tuanya. Saya lagi kuliah, Bu, jadi saya harus duduk, gitu, Prof. Jadi etika yang kami ajarkan. Nah, betul sekali. Jadi memang naluri seorang ibu. Nah, Bu Bandun, seringkali ada informasi juga. Saya dengar-dengar, ya. Jadi, mahasiswa itu kuliah daring. Ya, tadi seringkali hanya fotonya saja. Oh, tidak ada fotonya. Dan itu, ini. Apa itu? Di atasnya begini. Bagus? Sembarangan saja. Nah, itu bagaimana tuh? Bu Bandun. Jadi, agar kita berperin aku seperti itu lagi. Nah, bagaimana? Sebagai seorang ibu, naluri ibu tadi. Ini di era digital. Jadi, benar-benar seperti di era digital ini, seolah-olah lu menghilangkan tata kerama, etika, dan besopanan itu. Nah, mongga ada tip-tip untuk mereka ini, bukan untuk anak-anak kita ini, anak-anak gitu. Benar sekali, Prof. Bahwa di era digital itu bukan berarti semuanya itu menjadi di-abdekan, termasuk etika, tata kerama. Nah, di digitalisasi ini pun, itu etika tetap harus dipegang. Jadi, inilah wujud ujian etika kita. Apa yang dulunya tampak di-abdekan, contohnya cara bicara saja. Bicara-cara langsung, bicara melalui kamera, bicara melalui tulisan, itu tentunya pasti ada etikanya. Dan itulah tugas kita mengajari ke anak-anak didik. Jadi, tidak boleh sikap-sikap itu kita berikan. Contohnya bagaimana? Contohnya kita yang harus menjadi role model. Role modelnya. Bagaimana kita menyiapkan mahasiswa. Kalau mahasiswa disuruh on-camp, ya kita harus on-camp dong. Kadang-kadang dosen itu hayo on-camp, tapi kita off-camp. Nah, mahasiswa akhirnya kan menilai, kok tidak adil? Mahasiswa sekarang itu yang diagungkan itu adalah keadilan itu. Keadilan yang dililai sepihak oleh mahasiswa. Itulah yang harusnya kita sadari. Terus kemudian cara kita bicara dengan mahasiswa. Cara menyapa, cara menegur. Kalau kemudian saya dibilang dosen, sabar rasanya tidak deh. Tidak sabar deh. Jadi, kalau saya sebelum perkulian dimulai, saya selalu membuat komitmen bersama. Yang disetujui oleh kami, dosen, dan mahasiswa. Tadi aturan-aturan di awal harus diomongkan sebelumnya. Kalau itu dilanggar, saya selalu bilang, ingat komitmen kita. Kalau itu dilanggar, silakan out dari Zoom meeting ini. Ustaz disini bukan. Untuk saya bukan mahasiswa, untuk saya sentang lalu. Itulah untuk menegakkan etika, bro. kita perlu kita harus kemudian ngomel panjang lebar. Disiplin ya, bro. Disiplin harus tetap ditegakkan. Karena, itulah yang nanti, menyelamatan kita dikira sekarang ini. Tentang disiplin itu. Nah, para mahasiswa yang mendengar, yang menonton ogrolan ini. Jadi, bukan kerengnya yang dilihat. Tapi, apa dibalik kereng itu? Kita kereng juga, saya melihatnya ini kan. Disiplin. Disiplin. Kata Bu Banun itu tadi. Ajar, para mahasiswa, beserta didik ini, sesuai dengan koridor etika, kesopanan, dan sampai di era digital ini, menghilangkan nilai-nilai itu. Nah, buluh. Bagaimana nih? Pengalaman buluh juga itu. Dalam anak yang seperti itu tadi. Dan tip-tip juga ke depannya itu bagaimana? Oke. Ketika saya menghadapi mahasiswa di era digital ini, memang, kita harus banyak pemakluman. Ya, karena, tidak semua kondisi mahasiswa itu pada sinyal yang baik, pada kondisi yang baik. Sehingga, seringkali, kalau saya sih, karena mahasiswa pertanian, ya Prof, kadang rumahnya itu di ujung kecikan, gitu kan ya. Dia untuk mencapai sinyal, harus ke balai desa. Sehingga, kalau saya, saya yang lebih banyak mengalah dengan jadwal, misalnya jadwalnya malam, saya pindah pagi. Sehingga adik-adik itu, jika mencari sinyal, itu memungkinkan. Dan juga, untuk adik-adik yang perempuan, jika kuliah malam, itu juga, jika mereka harus mencari sinyal, itu kan, keselamatan diri juga. Jadi, saya memang mempertimbangkan, bagaimana, anak-anak perempuan, yang bersekolah di, umsah Jember, karena saya selain mengajar di, fakultas pertanian, juga di, fakultas teknik, Prof. Jadi, mengajar di PWK, perencanaan wilayah kota, dan teknik lingkungan. Dan, saya surprise, sebagian besar dari mahasiswa, itu perempuan, Prof. Saya nggak tahu kenapa. Apakah memang, rasio gendernya, lebih banyak perempuan, apakah, perempuan itu, masuk ke bidang-bidang, yang kebetulan, saya ada di kelas itu. Jadi, hampir sekitar, 60% itu, perempuan. Ya. saya kandungkan dengan, penuh demografi, tapi perempuan yang lebih dominan. Mungkin, mungkin. Mungkin bisa jadi seperti itu, tapi, mungkin juga karena bidang. Karena yang, di kelas saya adalah, agribisnis. Itu lebih, lebih familiar dengan perempuan, teknik lingkungan. Itu juga banyak perempuannya, Prof. Jadi, dalam melakukan kegiatan perkulian, dan kegiatan kelapang, Prof. Saya selalu buat mereka berpasangan. Jadi, bukan pasangan lagi perempuan, tidak. Dalam satu kelompok, misalnya 5 orang, 2 orang laki-laki. Karena bagaimanapun juga, keselamatan mereka di lapang, itu juga harus kita jamin. Karena dosen tidak, tidak selalu bisa menemani mereka ke lapang. Jadi, itu Prof. yang tips-tips yang kami lakukan, dan juga adik-adik itu, bisa memahami, kalau mereka ada kendala, komunikasi langsung dengan kami. Gitu, Prof. Bagus. Jadi, sebaikan bulu aku. Jadi, memang kita jadi, ini kan peran, peran, ibu, dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa, di era digital. kita, jadi kembali, kita tadi kepada, dalam digitalisasi ini. Jadi, bagaimana pendidikan, pendidikan yang itu tadi, artinya, ini kan, yang berlangsung saat ini, masa pandemi, tidak bisa ditunda-tunda kan. tetap jarang, harus jalan. Tentang masih berendap, adaptasi, yang tadi, misalnya tadi di atasnya bagus, di bawahnya, di bawahnya, entah apa, tidak tahu. Pakai color. Sepertinya, ini pakaian, pakai jas, tapi di bawahnya, ini sangat cepat. Nah, jadi ini, ibu Panun, tetap sebagai seorang, ibu ya, jadi dalam pendidikan-pendidikan lagi, kepada para mahasiswa, mungkin kan tidak semuanya yang, ya bu, ya dok, tapi ada juga yang, rada-rada, bagaimana kita, agak-agak menolak, agak-agak melawan, itu bagaimana tuh, ibu Panun? Silahkan. Menarik, karena, tidak semua mahasiswa, memang memiliki karakter yang, boleh dibilang itu, kesopanannya sama. Terus kemudian, cara bicaranya sama. Dan tentunya juga kita, mereka juga berasal dari, berbagai daerah, yang memiliki, diri dari masing-masing, apa itu namanya, kulturnya. Di situ lah kita harus, memahamin aspek itu. Karena, sekali lagi, komunikasi itu penting. Kalau memang ada satu, mahasiswa yang tidak, tidak boleh dibilang, sebenarnya bukan bandel ya, saya justru, lebih suka mahasiswa itu, yang gak diam bro. Justru mahasiswa yang sering protes, saya yang suka. Karena, saya berpikiran, mahasiswa yang sering protes itu, justru mahasiswa yang kreatif. Tapi tentunya, ada sati batas kesopanan, dalam penyampaian. itu makanya, justru saya penting ke arah sana, mahasiswa, supaya bisa bicara. Saya selalu bilang ke anak-anak, bahwa anak-anak mahasiswa ya, karena saya memang memandunya mahasiswa itu, anak gitu. Jadi, ayolah, belajar bicara. Karena, di dunia nanti, orang yang mampu berkomunikasi, orang yang mampu berkolaborasi, itulah yang menang. Jadi, pekandaian itu, adalah faktor supporting saja. Nah, kemampuan itulah, confidence itulah yang kita munculkan. Maka, dari itu, dalam pembelajaran pun, saya lebih suka berdiskusi. Berdiskusi, bahkan mungkin, untuk materi itu, apa, porsi penyampaiannya itu, boleh dibilang, 20% itu kita, teramah, tentang bagaimana beretika. Kita ulangin lagi. Kita ulangin, terus kita ingatkan. Karena harapannya, tentunya, meskipun ini di era digital, mereka tetap berkarakter yang baik. Luar biasa. Jadi, meskipun di era digital, oh, salah olah, saya ini kan tidak ketemu langsung. Jadi, sepertinya, tidak apa-apa. Saya, misalnya, ngomong, ngomong sembarangan. Karena, beda kalau saya ketemu langsung. Ini kan hanya menggantikan, dari ketemu langsung, dan, dengan yang, tidak ketemu langsung, di era digital ini. Ini, contoh adalah pembelajaran. Nah, tapi tetap, etika itu dipakai. Etika itu, meskipun itu, istilahnya ini, genar sikat, ya, sekarang ini, ya, genar sikat, tetap, tetap etika, sopan santun itu dipakai. Buluh putuh. Bagaimana? ini, lalu, untuk penekanan, etika, kepada peserta didik kita. Artinya kan, ini, artinya tadi, di samping, yang tidak betul, mulai dari rumah itu kan. Artinya kan, kebetulan, yang hadir ini, sebagai tamu saya hari ini, dua ibu. Nah, ini kan banyak ibu-ibu lain. Nah, apa nih, pesan-pesan yang disampaikan, kepada ibu-ibu yang di luar, ruangan ini. Oke, Prof, sebelum menjawab pertanyaan, saya ada cerita sedikit ya. Jadi gini, pernah suatu saat, pas waktu awal-awal pandemi, itu ada mahasiswa saya, izin gini, Bu, saya mengikuti off-camp, karena saya harus, membantu ibu saya, jualan ke pasar. Oh iya, leh, kan chatting ke saya, kita membuat suatu grup. Ya sudah, leh, kenapa kok, kok waktunya buliah, kamu harus membantu ibumu ke pasar. iya Bu, saya harus ini lebih pagi, karena kan ada pembatasan, untuk jualan ke pasar. Jadi saya langsung terenyukro, saya ingat bahwa, anak ini, tidak akan bisa melanjutkan kuliah, kalau orang tuanya, tidak berkehasilan. Ya kan ya, sehingga saya bilang seperti ini, ya sudah, leh, selesikan dulu tugasmu. Ya kan ya, cuma nanti, kamu, kalau sudah selesai, atau sambil di pasar, sambil nemani ibumu jualan, ini kalau bisa, kamu minta rekamannya. Ya kan ya, jadi kalau anak-anak yang seperti itu, saya selalu maklumi, karena di awal-awal pandemi, semua terdampak, apalagi sektor-sektor informal. Jadi hampir, dan untungnya, Unifta Jember, memberi keringanan SPP, itu sangat-sangat membantu Prof. Karena mahasiswa pertanian ini, tidak semuanya di kota, ada yang di pelosok, bahkan ada yang di pelosok, apua Prof. Ya, jadi itu sangat kesulitan sinyal, dan akhirnya saya selalu merekam, setiap kuliah, karena sinyal di sana itu, sangat tidak memungkinkan, untuk itu. Ya, ya itu tadi Prof, ya salah satunya terkait dengan peran ibu. Jadi, mungkin saya, mungkin dimanfaatkan oleh adik-adik, mungkin terserahlah. Tapi ketika mereka menyebut, saya harus membantu orang tua saya, saya harus membantu ibu, membuka toko, berjualan ke pasar. Langsung saya, hati saya, gitu Prof, saya cemberan lagi. Langsung hati saya, ya Fis, apa, selesaikan dulu, tapi nanti izin sama orang tuamu, setiap hari ini, jam sekian, itu kamu harus berkuliah. Apalagi kalau metodenya itu, terkait dengan kurva, dan lain sebagainya. Itu sangat, agak susah Prof, ke adik-adik. Itu Prof, salah satu, yang saya pesankan, buat adik-adik, dan juga buat perempuan, yang mungkin mendengarkan post-test perdana pasca sarjana ya. Saya pikir ini, saya bilang tadi, rasa percaya diri. Memang diskriminasi gender ini, jarang kita temui. Tapi tetap tantangan, di dunia maskulin itu tetap berbeda. Kebetulan saya ini juga penggiat, di SBC Center Unisa Jember, itu indikator perempuan, yang berani terjun ke politik itu sangat rendah. Dan kita lihat juga, perempuan yang doktor di UNED, ini juga masih sedikit Prof. Jadi, rasa percaya diri, keseimbangan domestik dan publik. Itu yang terakhir-akhir itu menarik. Itu nanti kita ada di segmen berikutnya. Oke, siap Prof. Nah, kembali, kepada hari itu, tanggal 22 Desember. Hari ini, 22 Desember tahun 2021. Nah, apa pesan untuk ibu-ibu yang di luar? Oke. Yang di luar sana? Oke. Dan mungkin nanti mendengar podcast kita ini. Dalam era digital ini, apa yang harus dilakukan oleh ini? Mungkin, ya. Saya, pertama karena saya masih punya ibu Prof, ya. Jadi, menurut saya, ridho Allah SWT, atau Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah ridho ibu. Jadi, kasih ibu itu sepanjang hayat. Sehingga, buat ibu-ibu yang ada di Indonesia, lebih sabar menghadapi anak-anak sekarang. Karena memang kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran ada batasnya, Prof. Tapi, ya itu tadi. Karena apa yang diucapkan ibu, itu bertuah menurut saya. Jadi, kalau saya mau emosi itu, saya tarik nafas, kemudian hembuskan pelan-pelan supaya saya tahan emosi. Karena ya itu tadi, Prof. Jadi, bersabarlah buat ibu-ibu karena era digital ini tantangan yang sangat luar biasa ke adik-adik dan anak-anak kita semua. Nah, itulah seorang ibu. Bu Banon, apa pesan kepada ibu-ibu dalam turun, pada sekalian bangsa di era digital. Terusnya, dalam menghadapi putra-putranya yang belajar melalui HP, itu kan aplikasi. Aplikasi. Nah, bagaimana? Karena saya pernah di Surabaya itu jalan di pasar, jadi anaknya seragam SD, duduk, terus ibunya buka HP. Jadi, mengejari anak. Nah, ibu ini juga belum tentu juga mahir. Belum itu. Nah, ini bagaimana? Saya melihat itu, aduh, seorang ibu perjuangannya untuk anak. Jadi, kalau mengentarkan sekolah kan gampang. Tapi ini karena ini semua melalui tarik, itu mengajari anaknya. Bagaimana itu? Pesan untuk ibu-ibu? Kesetaraan gender jangan dilihat secara sempit. Namun, harus dilihat secara luas, Prof. Bagaimana itu setinggi apapun pendidikan seorang ibu. Terus, kemudian semapan apapun dabatan seorang ibu, dalam bertarik tetap harus hadir di dalam rumah. Jadi, fungsi ibu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Tidak bisa digantikan oleh si mak yang mendampingi anak-anak di rumah tidak akan bisa. Jadi, ibu tetap harus ada di sana mendampingi anak-anak hingga mereka sukses nanti. Seperti disampaikan oleh ibu Leputu tadi bahwa dua ibu itu tidak hanya berhenti mereka lulus kuliah. Tapi, terus mengalir sepanjang hayat bahkan sampai tarikan nafas ibu yang terakhir. Dan itu, jangan lupa, saya pasti nangis. Dan, itu yang nanti tentunya anak-anak akan merasakan apa, doa-doa kita bahwa terangnya jalan anak kita adalah seikhlas doa kita. Itu berarti. Kemudian, pada saat kita mendampingi anak-anak harus hadir. Jadi, kalaupun kau bekerja di luar rumah itu dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, bukan berarti kemudian kita berperannya adalah dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Tidak itu. 24 jam peran ibu di rumah tetap harus ada. Bentar, pahamu nafas. Nggak nangis. Karena saya harus mengingat dimana pada saat anak-anak masih kecil. Kita ketahuin bahwa anak-anak kami sudah besar semua. Jadi, saya jadi ingat masa anak-anak masih kecil bagaimana bukan repot nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Tapi yang pasti berilah mereka itu pengertian dengan sentuhan yang penuh kasih. Jadi, jangan kemudian dilakukan karena kita capek bekerja sampai sore kemudian di rumah tinggal marahnya. Itu salah. Betul. Dan itu tadi ya membawa anak-anak dekat dengan kita. Jadi, mohon ibu-ibu semuanya yang sangat apa itu namanya tangguh. Kita boleh dibilang dengan tangguh. Iya. Kan begitu. Rumah tetap menanti kita. Anak-anak membutuhkan kita. dari situ maka boleh kita mencerdaskan anak-anak mahasiswa yang dititipkan kita. Tapi jangan lupa tugas utama kita pun mengawal anak-anak yang di rumah juga harus tetap sukses. Luar biasa. Jadi, memang ada ungkapan itu kan surga di telapak kaki ibu. Dan juga Iwan Palas sudah mengungkapkan dalam lagunya makanya kan Ibu ku sayang ada lagi mungkin kalau nggak salah John Menon ya menyanyikan itu Ibu Hawa You Today itu. Nah, jadi betapa ungkapan-ungkapan kepada seorang ibu. Jadi, para ibu-ibu dan juga anak-anak kita mungkin nanti yang menonton obrolan kita ini bisa menyimak apa yang bisa dipetik dari obrolan kita ini. Terima kasih kepada ibu-ibu cantik yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu di podcast Pasca Sarjana Universitas Jember. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Salam.